Intro Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo gini telah meretapkan 6 orang tersangka, salah satunya Ketua Panitia Pelaksana atau PANPEL, Abdul Haris dalam tragedikan juruhan. Kini ia dijatuhi hukuman berarti yaitu dilarang mengikuti kegiatan persepak bolaan seumur hidup. Ternyata Abdul Haris juga pernah tersandung kasus dugaan suap sebelumnya. Dalam kasus tersebut, Haris dilarang aktif di sepak bola selama 20 tahun oleh Komisi Disiplin PSSI. Hukuman tersebut dijatuhkan karena Haris mencoba menyuap Komdis. Ketua Komdis, Hinca Panjaitan, mengungkapkan penyuapan itu terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Arema saat menjamu persema malang dalam lanjutan Liga Super Indonesia pada 10 Januari 2010. Pada lega itu, pertandingan sempat terhenti karena penonton masuk ke dalam lapangan. Alhasil pada sidang yang digelar 21 Januari silang, Komdis memutuskan mendedah Arema sebesar 50 juta dan satu larangan bertanding tanpa penonton. Menurut pengakuan Hinca, Haris mencoba menyuapnya sebelum sidang digelar. Selain itu, Haris juga disebut telah melakukan beberapa fitnah kepada Komdis saat wawancara dengan sebuah stasiun radio di Malang. Hal itu lantas diakui oleh Haris saat dipersidangan. Atas dasar-dasar itu, Haris dijatuhi hukuman 20 tahun tak boleh aktif di sepak bola. Kini ia ditetapkan sebagai tersangka buntu tragedi di Kanjuruhan yang melewaskan ratusan penonton. Kapolri menyebut penyidik menemukan tersangka Abdul Haris tak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion. Padahal, PANPEL diwajibkan untuk membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Disebutkan, stadion Kanjuruhan hanya berkapasitas 38 ribu orang. Namun, penjualan tiket melebihi kapasitas yaitu sebanyak 42 ribu orang. Ini bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun, pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KWP dan 360. Dan juga, Pasal 103, Junto Pasal 52, Undang-Undang RI, Nomor 11 Tahun 2022, Tentang Kolaradan. Di mana, pelaksana dan koordinat penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB, di situ disebutkan di Pasal 3, PANPEL bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi proktor stadion, sehingga melampar peksepam ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. PANPEL wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan, atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian, mengaplikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Dari yang seharusnya 38 dipernotep, namun dijual sebesar Rp42.000. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya. Hai di kanal Youtube Tribun News.